Sekilas tak ada yang berbeda ya dengan sayur lodeh ini. Tapi coba perhatikan, lodeh yang umumnya hanya berisi campuran sayuran dengan kuah santan, semakin lezat jika ditambahkan ikan salmon. Seorang chef di kota Bandung mengolah ikan salmon Norwegia, ditambah olahan bumbu merah yang terdiri dari racikan sedikitnya 15 rempah. Tumisan bumbu dimasak terlebih dahulu bersama sayur seperti jagung, kacang panjang, labu siang, terong ungu, terakhir ikan salmon yang digoreng disajikan bersama sayur. Sebenarnya asal-usal lodeh salmon itu adalah paduan dari barat dan timur. Baratnya adalah salmon itu bisa dari Inggris, chili, karena salmonnya kita pakai salmon Norwegian. Kemudian timurnya adalah Indonesia itu kalau lodeh sudah cukup dikenal lah untuk masyarakat Indonesia ataupun kota Bandung. Kombinasi cita rasa lokal bercampur barat, membuat salmon lodeh bumbu merah menjadi menu favorit pengunjung. Rasanya enak sejujurnya dan autentik banget sayur lodeh Indonesia dan rasanya pedes, emang pas banget ya, citara rasa dan saya juga suka pedes. Sama juga salmonnya gak kematangan, jadi tingkat kematangannya pas, jadi kombinasi antara, kan kalau salmon kan agak-agak Japanese ya, sih sama Indonesia pas banget. Sama-sama. Referensi berikutnya adalah menu tradisional Has Solo yang bisa menjadi referensi sahur Anda. Buka pukul 1.30 dini hari, Warung Gudeg Ceker ini berdiri sejak tahun 1950. Keistimewaan Warung Gudeg Ceker yang berada tidak jauh dari stasiun Solo Balapan ini terletak pada tambahan lauk, yaitu ceker ayam yang empuk. Selain itu juga tersedia pilihan lain seperti daging dan jerohan ayam, telur dan tahun. Kini Warung Gudeg Ceker Bukasno dikelola oleh generasi ketiga. Dulu sih Mbak, Mbak Karto namanya. Dulu masih pakai lampu teplok itu loh, pakai tenda. Terus apa, Nenang? Terus mengenai menunya sendiri, dari dulu memang gak? Dari dulu, enggak. Ceker ini baru akhir-akhir baru ibu itu, dulu si Mbak belum ya. Harga Gudeg Ceker yang ramah di kantong menjadi incaran pengunjung. Seporsi Gudeg Ceker dibanderol Rp10.000 tergantung jenis lauk yang dipilih. Tim Liputan, CNN Indonesia